Halo Youtubers, kali ini kita akan coba review untuk powermura 4 channel merek DHD bagaimana untuk review dan hasil tes ujinya tetap di video ini oke langsung aja kita buka ya nah terlampir untuk boxnya kardusnya seperti ini DHD claim 2200 watt tipe DHD 1042 4 channel MOSFET power amplifier kelas AB amplifier bass booster, bisa 2 ohm stable low pass and high pass crossover thermal shortcut, overloading protection MOSFET power supply extra heavy heat sink apakah tahan terhadap panas nanti setelah kita tes segera kita sepaskan oh kemasannya seperti ini ya guys jadi dilapis lagi ini ada perlindungnya dan ini powernya tidak ada keterangan tidak ada kartu garansi juga kosong dalamnya yang pasong ini powernya ya cukup enteng lah sekitar 1,5 kg oh di dalam guys kartu garansinya oke apa saja yang kita dapatkan di saat membeli power DHD ini oh ini ada barat kecil tapi yang tersidak kelihatan selebihnya oke nah yang pertama ternyata ada keterangan buku petunjuk ini berisi tentang cara-cara untuk menghubungkan daya menghubungkan input lalu fitur-fiturnya daya keluarnya itu paling kecil 4x35 watt paling besar bisa sampai 4x120 watt tapi dia tidak sebutkan main di berapa ohm ya asumsi saya tuh 4x120 watt tuh main mungkin main di 2 ohm udah ada registrasi ke pendaknya jadi aman nih barat import resmi dan sudah bayar pajak harusnya diimport oleh PT Gobik Alkanesa juga lah pegading oke lanjut ke kartu garansi ini kartu garansinya guys mirip seperti kartu garansi speaker split kemarin ya lalu kita dapat apa lagi oh dapat skring skring ukuran 15 amper dan skrup 4 buah skringnya 2 buah skrupnya 4 buah oke lanjut kita lanjutkan dimensi panjangnya sekitar 30 cm sorry 30 setengah cm panjangnya jika kita ngitung dari terminalnya kurang lebih 32 cm lebar 20 setengah cm ketebalan sekitar 2 cm di samping-sampingnya ada tambahan kuping ya guys jadi untuk pemasangan skrup nah lanjut ke fitur-fiturnya seperti terampir ada input untuk rear untuk rear dan untuk front nah rear-rear nya ini ada high pass filter low pass filter dan full tentu kalau kita fungsi jadi subwoofer akan pakai di low pass filter untuk high pass filternya bisa di cut dari 120 Hz sampai 300 sorry 3 kHz untuk low pass nya 50 Hz sampai 250 Hz jadi gak bisa terlalu rendah ini power gain sudah pasti ada outputnya RCA output untuk diparalelkan ke 2 power nah untuk front nya itu ada gain dan high pass filternya sama 120 sampai 3 kHz oke ini ada selektor filternya ya guys ini untuk high pass ini untuk full range low pass dan high pass kalau untuk yang front cuma ada full range dan high pass jika kalian sudah memakai crossover bawaan dari speaker split sebaiknya disetting di full range saja jadi pembagian frekuensi itu murni berdasarkan dari crossover oke lalu untuk sisi satu lagi seperti ini ini untuk input kelistrikan tentu ada ada plus remote dan ground terus dua dua sekring jadi 30 30 ampere totalnya jadi seproteksi dan ini pembagian untuk channel-channelnya channel satu channel dua channel tiga dan channel empat rampere nampak belakang oke bagaimana kah untuk kekuatan power ini segera kita uji oke guys jadi untuk power ini sudah terpasang ya power 4 channel dhd ini nah untuk midbus dan twitter midbus dan twitter saya sambungkan semua ke power begitu juga untuk subwoofernya saya sambungkan ke power ini nah sebagai informasi untuk speaker head unit dan power ini semua menggunakan merek dhd untuk double din ini double din monitor kejuin disini sudah pernah saya bahas mereknya dhd splitnya mereknya dhd power 4 channelnya mereknya dhd kecuali untuk subwoofernya ultra drive oke sekarang lanjut bagaimana saya pasangnya nah ini bagian dalamnya dhd nah pertama arus dari PSU ini untuk negatifnya langsung dipasangkan ke ground lalu baterai plusnya digabungkan dengan remote untuk menyalakan power ini lanjut untuk front speaker left dan right nya pasangkan 2 kabel dan untuk subwoofer 1 kabel ini untuk speaker kabel speaker nya yang warna hitam nah ini nah ini saya pasangkan sampai guys terima kasih nah saya sudah mencoba beberapa lagu dan cukup baik cukup bagus tapi memang ada beberapa kendala di mana dimana untuk subwoofer sebaiknya kita mainnya di 4 ohm bukan 2 ohm jadi jangan di bridge nah ini di 2 ohm saya coba bridge saat digeber sering protect nah setelah dibebankan pada satu channel saja aman-aman saja setelah beberapa jam digeber panasnya relatif lah seperti panas 4 channel nah saat subwoofer diperhatikan hanya digeber untuk midbus dan tweeter cukup bagus guys jadi tidak protect memang beban terberat itu untuk di power ini ya di subwoofer nya jadi sebaiknya hanya main di 4 ohm tapi kalau main 4 ohm tenaganya kurang ngejoss tapi ya dibanding protect ya mending main 4 lo mas aja oke demikian review untuk power ini power 4 channel dhd split head unit sudah tuntas oh iya semua barang-barang ini nanti dijual ya guys nanti saya kasih linknya di marketplace silahkan like video ini subscribe untuk review-review terbaru selanjutnya komen jika ada pertanyaan dan di share ke teman-teman jika ada keperluan untuk home audio mobil yang dipasang di rumah thank you silahkan Terima kasih telah menonton!